Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review Kali ini gue mau kemana? Jadi pagi-pagi nih dari Sabtu, gue sama abang gue mau berangkat ke arah wilayah Bogor Jadi rencana mau ngambil mobil pagi-pagi kita berangkat nih kurang lebih 2 jam sampai lokasinya Ya langsung aja kita berangkat ya Berburu mobil bekas yang sudah berumur lebih dari 10 sampai 15 tahun saat ini sedang menjadi tren Selain ingin mengembalikan dengan nostalgia di masa kecil atau masa muda Harga dari mobil ini juga terjerembab jatuh Maka dari itu banyak orang yang mengincar mobil bekas yang sudah berumur terlebih jenis sedan Salah satu mobil sedan yang punya populeritas cukup tinggi di Indonesia adalah Toyota Corolla Twin Cam Toyota Corolla merupakan salah satu sedan tersukses yang pernah diproduksi oleh Toyota Di Indonesia ada beberapa macam generasi dari Corolla yang pernah dijual Salah satu yang kerap menjadi incaran adalah model Toyota Corolla Twin Cam Toyota Corolla Twin Cam atau lebih dikenal dengan AE92 merupakan Corolla generasi ke-6 Mobil ini pertama kali dijual pada tahun 1987 hingga 1992 Pada saat pertama kali meluncur PT Toyota Astra Motor menghadirkan mobil ini dengan 4 varian Mulai dari 1.3 SE 1.6 SE Limited 1.6 GTI dan 1.6 Liftback Mobil sedan yang satu ini merupakan salah satu mobil legenda yang ada di Indonesia di Indonesia Lucu banget parah Corolla Twin Cam limited ini warnanya jarang banget sih dia warna coklat metalik ini masih di wilayah parung kiri-kanannya banyak hutan kita dari gua sama abang gua berangkat dari Bekasi sampai dengan parung ini kurang lebih dua jam dan BM nya abang gua ini katanya mau nostalgia ngambil Twin Cam Corolla Twin Cam Limited warnanya coklat metalik SE Limited Corolla ini cakep banget sih rapih banget dari bagian eksterior interior interior interiornya masih fabric dan bagian eksteriornya itu dia coklat metalik rapih banget bodinya kita mau otw balik isi bensin dulu masuk tol langsung ke arah Bekasi lewat lingkar Bogor cakep banget nih mobil memang dulu pernah punya Corolla Twin Cam ini dan dijual dan sekarang ngambil lagi bener-bener masih ori-orian fabric cakep banget nanti kita ulas lengkapnya setelah sampai di Bekasi cakep banget mobilnya nanti kita ulas lengkapnya rapih banget dari bagian eksterior interior mesin aman kaki-kaki aman AC nya aman ini gua lagi gua di Xenia abang gua di Corolla nanti kita lihat tes rollingnya ya pas di tol ini kita lagi isi bensin dulu ini mobilnya tuh Corolla SE Limited asik banget nanti kita ulas lengkapnya gak suka jalan-jalan 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 Terima kasih telah menonton Ya ini baru banget sampai di rumah Di jalan nih tadi sepanjang tol hujan Ada yang wilayah-wilayah yang reda hujan Reda hujan-reda hujan ini Sampai rumah ya kita coba cek ya Terima kasih telah menonton Oke ini di bagian interior dari Corolla Twin Cam SE Limited Berwarna coklat metalik Ini tahun 90-an mobilnya Dan ini setirnya kayak gini Gede banget ya Ada kelakson bertuliskan Corolla Nah ini bagian interiornya clean banget Ini bagian kanannya tuh Dia bener-bener bahan fabric Dari bagian dashboard sampai dengan jognya Fabric semua Udah ada door lock Disini tuh tuasnya Angkle Nah ini udah elektrik nih Di bagian windownya udah elektrik Semua di pengoperasiannya disini Jadi tahun lama Tapi Kenyamanannya juga diperhitungkan di mobil ini Disini ada kisi-kisi AC Yang bisa diatur Buka tutupnya dan bisa di adjust juga Atas bawahnya Di atas juga ada kisi-kisi AC Ini kaca spionnya Ini bagian dashboardnya Lapang Disini soft touch kulit Jadi ini mobil Bagian interiornya bersih banget Clean, rapih Bener orisinil semua Ada Alpine Bagian Hiburan bagian tengah Ini adalah lampu hazard Untuk pengoperasiannya Di bagian tengah Disini ada Jam digital Jadi Mobil ini Sudah dilengkapi dengan jam digital Yang bisa di set Pengoperasiannya di bagian sini Nah disini ada dua kisi-kisi AC Yang bisa di adjust juga Atas bawahnya Dan kiri kanannya Disini untuk pengoperasian Untuk suhu kabin Jok Dan suhu AC Disini pengoperasiannya Bagian tengah Dan ini bagian laci penyimpanan Jadi ini bisa memuat Dompet HP Disini bisa masuk Disini ada kayak Bisa dibilang ini Asbak ya Bukan laci penyimpanan Bisa dibilang asbak Orang-orang dulu Biasanya kan suka ngerokok Di mobil Nah disampingnya juga ada Sumbu untuk pemanas Rokok Jadi Pemanasnya disini Asbaknya Bagian sini Laci penyimpanan lagi Yang cukup lapang Sampai Agak ke belakang Nah ini pengoperasian Transmisinya Dia 5 percepatan Manual Dan mobil ini Smooth banget Nyaman Nah ini Untuk Rem tangannya Di bagian sini Disini ada Pengoperasian mirrorenya Sudah elektrik Jadi gokil sih Tahun 90an Corolla Twin Camp Sudah memikirkan itu Disini pengoperasiannya Nah ini Disini ada Semacam Armrest Bisa digunakan Dengan armrest juga Tapi Dia cukup lumayan Tapi dia Hard plastik Ini bisa dibuka Ada laci penyimpanan Yang kecil Nah disini ada Bisa dibuka juga Jadi laci penyimpanan Juga Di bagian tengah Ada laci penyimpanan Yang cukup Luas Tapi belum Tapi belum Soft opening Disitu ada Kisi-kisi AC Nah ini bahannya nih Fabric gini Untuk joknya Ya minus-minus Sedikit sih ada Kayak semacam Robek-robek Nanti tinggal Ditambal aja Nanti tinggal Ditambal aja Bisa Sudah electric mirror Kacanya Masih orisinil Bening Sudah dilengkapi kaca Tapi belum dilengkapi lampu Ini bagian Belakangnya Ini cukup Lapang ya Bagian belakang Cukup lapang Atasnya juga Tinggi Dan dia memang Mobil-mobil Sedan Dia agak pendek Untuk Kelihatan Dari sudut Pandangnya Dia agak pendek Kelihatan pendek Ini joknya Bahan fabric gini Bagus banget Bagian belakang juga Bagian door trim juga Semuanya Fabric Masih orisinil Nah di belakang Ada dua speaker Yang masih aktif Oke Impresi gue Mengendarai Toyota Corolla Twin Cam ini Jadi ini Mobil Cukup nyaman Karena sudah dilengkapi Dengan elektrik Window Dan mirror Dan bagian Joknya juga Lebar Memeluk Pengemudi Jadi cukup nyaman Dan bahannya Fabrik Jadi Old school Dapet banget Ini mobil Dengan tampilan Mobil yang berwarna Coklat Metallic Ini The best Dengan velg Monoblock Khas Toyota Dan ini Menampak kesan Retro Jadi Old school Dapet banget Jadi mobil ini Cocok banget Buat dikendarai Jalan-jalan lucu Jalan-jalan santai Di Komplek Muter-muter Komplek Jadi Walaupun dipakai Jauh juga Ini mobil Juga aman Soalnya Ini mobil Ngambil di Parung Sampai Bekasi Kurang lebih 2 jam Dan full Non-stop AC Ini juga Aman banget Mobilnya Ya Fun to drive Banget sih Ngendarain mobil Tua Jadi Kalau ini Sorry banget Karena mobilnya Kehujanan Jadi Gak keliatan Clean Mobilnya Ada Kotoran-kotoran Dari Selama perjalanan Di tol Tapi Ya Kita Cukup puas Untuk jalan-jalan Hari ini Di hari Sabtu Ini Udah pukul Udah hampir Mau maghrib Jadi Gua review singkat Aja Mengenai Mobil ini Dan Gua tadi Coba Ngambil Footage-footage Untuk video Rolling Di mobil ini Di tol Dan Kita coba Foto-foto Walaupun Keadaan Ini cuaca Tidak mendukung Karena Desember Hujan Mulu Mobil ini Mesinnya Bagus Banget Di bagian Interior Rapi Bersih Mesin Clean Banget Gak ada Kendala Apapun Paling Ya Mobil-mobil Bekas Biasanya Minus-minus Adalah 1,2,3 perintilan Yang harus Dibenahi Kayak Misalkan Bagian Jok Head unit Bagian Tengah Terus Ada Ini Indikator Yang nyala Kayak Pintu Indikatornya Nyala Terus Paling Paling Tinggal Diurut Diurut Kabel Kabel Dibenerin Lagi Dikit Dikit Ya Mobil ini Jadi Rapih Banget Full Bisa Dibilang 99% Clean Dan Di bagian Velg Paling Tinggal Cetnya Aja Sidi Rapi Rapihin Udah Cakep Banget Sini Mobil Kalau Misalkan Mobil Kondisi Clean Rapih Ini Cakep Banget Sih Maksimal Banget Oke Segitu Aja Kalau ada kurang-kurang Mengenai Mobil ini Nanti Ditunggu Video Terbaru Selanjutnya Yang Lebih Kita Ulas Lengkap Lebih Lengkap Dan Detail Oke Di hari Sabtu Sore Ini Kita Muter-muter Naik Twin Camp Ini Lagi Ada Di Galaxy Muter-muter Sini Aja Oke Mobilnya Aman Nyaman Suspensinya Smooth Kita Nyetir Mobil Tua Di Galaxy Dengan Kaca Bening Yang Gak Tuh Sadis Seru Banget Si Ini Mobilnya Nostalgia Abang Gua Corolla Twin Camp Gua sempet Nyobain Juga Waktu Kecil Waktu SD Atau SMP Kayaknya Dih Tapi Dulu Warnanya Merah Ini Ngambil Coklat Metallic Lebih Dapet Old School Si Kalau Yang Coklat Metallic Ini Asik Banget Warnanya Timeless Gak Bosen Fun To Drive Banget Asik Banget Mobilnya Nih Suspensinya Enak Nyaman Kaki Kaki Juga Aman Gak Ada Kropos Dan Lain Lain Bagian Ban Juga Baru Baru Diganti Sama Yang Pengguna Sebelumnya Velak Orisinil Ban Bagian Bodi Juga Gak Ada Yang Didempul Dan Lain Lain Masih Lurus Masih Lempeng Ini GGP Ini Kondisi Maghrib Kita Muter-muter Sebentar Di Galaksi Nah Paling Lebih Pelan-pelan Lagi Karena Dia Bagian Cipratan Untuk Bagian Bannya Itu Pendek Banget Mobilnya Dan Bagian Impresi Mengembudinya Juga Ngeliatnya Pendek Banget Ini Mobil Karena Set Dan Impresinya Pendek Banget Mobil Tapi Nyaman Overall Gak ada Kendala Sih Dari Parong Ke Bekasi Di Bawa Abang Gua Aman Full AC Asik Banget Yoi Setirnya Juga Masih Asik Kaling Retak Retak Gitu Politnya Iya Masih Oke Lah Aki Baru Semuanya Ada Part Part Yang Diganti Juga Masih Baru Baru Jadi Mobilnya Masih Enak Banget Ini Kita Coba Balik Rumah Karena Udah Maghrib Jalanan Galaxy Rame Banget Enak Banget Bagian Gigi Bagian Transmisi Juga Aman Gak Berat Kopling Gak Berat Remnya Oke Dipake Jauh Aman Mobil Pemanasan Dari Parong Bekasi Kurang Lebih 2 Jam Setengah Di Jalan Aman Kena Macet Macet Full AC Overall Aman Paling Tip Ini Mati Ini Harus Dibenerin Sama Indikator Pintu Nyala Terus Indikator Pintu Pintu Rapat Overall itu aja sih jadi mobil ini buat nostalgia dipakai Sabtu minggu doang kemungkinan sisanya ngerem sekian video dari gue jangan lupa subscribe like comment dan share nantikan video terbaru selanjutnya terima kasih